Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resti Amanda NIM 1810204060 Lokal 5B Jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiah dan Ilmu Kekuruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci Saya akan membuat sebuah video Untuk memenuhi mata kuliah biokimia Yang diampu oleh Ibu Ramadhani MSI Apa itu vitamin? Vitamin adalah suatu zat senyawa komplek Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Yang berfungsi untuk membantu pengaturan Dan proses kegiatan tubuh Rampak vitamin manusia, hewan, dan tumbuhan Makhluk hidup lainnya Tidak dapat melakukan aktivitas hidup Dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan Pembesaran peluang tekanan penyakit pada tubuh kita Padahal fungsi vitamin secara umum ialah Yang pertama, mengatur zat di dalam tubuh Yang kedua, berguna menguatkan gigi serta tulang Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan Yang keempat, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit Yang kelima, mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit Yang keenam, untuk memperlambat dalam proses penuangan Yang ketujuh, dapat membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun Yang kedelapan, untuk menjaga tubuh tetap segar Serta menghilangkan rasa capek Yang kesembilan, vitamin juga dipikirkan berguna Ialah sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh Yang kesepuluh, menjaga dan juga meningkatkan kebugaran tubuh Vitamin berdasarkan kelarutannya Di dalam air dapat dibagi menjadi dua Yang pertama, vitamin yang larut di dalam air Yaitu vitamin B dan vitamin C Yang kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air Yaitu, yang pertama adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K Atau disingkat dengan AD Jenis-jenis dan macam-macam vitamin berdasarkan fungsi dan sumbernya Yang pertama, vitamin A Fungsi vitamin A adalah untuk kesehatan kulit Kesehatan indera penglihatan Sebagai antioksida Untuk pendukung perkembangan janin di dalam kandungan Dan untuk siti imunitas Sumber vitamin A Susu, ikan, sayuran, berwarna hijau dan kuning Hati, buah-buahan, warna merah dan kuning Atau cabai merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain Penyakit yang ditimbulkan akibat vitamin A adalah Rabun senja, ketara, infeksi saluran penapasan Menurunkan daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat, dan lain-lain Dua, vitamin B Fungsi vitamin B adalah untuk kesehatan jantung dan fungsi saraf Serta mencegah penyakit beri-beri Sumber yang mengandung vitamin B adalah Gandung, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B adalah Kulit kering kosir-kosir, kulit bersisi, daya tahan tubuh berkurang Yang ketiga, vitamin C Fungsi vitamin C adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh Pembentukan sel-sel darah merah Untuk oksidan dan untuk kesehatan gizi, gigi, dan gusi Sumber yang mengandung vitamin C Yaitu Jambu, jambu klotok Atau jambu batu Jeruk, tomat, nanas, dan sayuran segar Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C adalah Mudah infeksi pada luka Gusi berdarah Rasanya ripada persendian 4. Vitamin D Fungsi vitamin D adalah Pembentuk tulang dan gigi Kekurangan vitamin D menyebabkan diabetes dan osteoporosit Sumber yang mengandung vitamin D adalah Minyak ikan, susu, telur, dan keju Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin D adalah Gigi akan lebih mudah rusak Otak bisa mengalami kecang-kecang Pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya Betis kaki akan membentuk huruf O dan X 5. Vitamin E Fungsi vitamin E adalah Pengontrol asam lemak, berlebihan, dan kesehatan kulit Sumber yang mengandung vitamin D adalah Ikan, ayam, kuning telur, kecambah ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, hepermot, dan sebagainya Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin E adalah Bisa mandul, baik pria maupun wanita Gangguan syaraf atau otok Yang keenam, vitamin K Kegunaan vitamin K adalah Untuk pencegahan diabetes Dan pencegahan osteoporosis Sumber yang mengandung vitamin K Susu Kuning telur Dan sayuran Segar Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin K adalah Darah sulit membeku Bila terluka darah Berdarah Luka pendarahan Dan pendarahan di dalam tubuh Baik, itulah pembahasan Tentang vitamin dari saya Apabila terdapat kesalahan Saya mahu maaf Apabila terdapat oleh saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh